Ki mau tanya namanya pelarisan apa yang uangnya disimpan di dompet tapi nggak boleh dipakai selalu dibawa kemana-mana tapi dalam beberapa tahun orang tersebut jadi miliarder gini, dahulu ketika saya berada di Pak Depokan itu sering ada orang yang membawa uang kemudian uangnya ini minta di asma sama guru saya dan apakah orang tersebut langsung jadi miliarder jawabannya tidak uang tersebut kan sebagai sarana wasilah wasilah agar Gusti Allah SWT ini membuka energi kerejekian membuka jalannya kerejekian lebih mudah jadi harus ada langkah usahanya ini yang sering menjadi kendala ataupun permasalahan bagi saudaraku semuanya saudaraku semuanya ini hanya mengandalkan ageman tanpa diimbangi dengan usaha lahir ingat kisah di zamannya baginda Rasulullah Muhammad SAW sahabat nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf beliau ini kan ketika hijrah ke Madinah beliau ini tidak membawa hartanya kemudian beliau bisa sukses kembali setelah mempelajari kondisi pasar kemudian beliau ini memulai dari awal untuk menjual sebuah produk sebuah barang jadi untuk jenengan ini yang ingin sukses saran saya mempelajari kitab-kitab yang menjelaskan mengenai kesuksesan dari sahabat nabi sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf soalnya agaman spiritual itu sifatnya untuk batiniyah batiniyah kita ini dibangkitkan keyakinannya batiniyah yang sebelumnya bermasalah mempunyai permasalahan apakah sumpek kemudian sifat hasut, iri, dengki lainnya sesuatu yang buruk itu dihilangkan makanya cara menghilangkannya bisa melalui doa jopo montro ataupun agaman spiritual